Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menanggapi beberapa program andalan yang disampaikan Gibran, yaitu program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat untuk Lansia. Dalam konferensi PES terkait capaian APBN periode September 2023 pada Rabu sore, Sri Mulyani menyatakan bahwa program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat untuk Lansia bukanlah program baru. Dan ini sudah masuk dalam program pemerintahan Jokowi tahun depan. Kedua program itu sudah ditetapkan sebagai program tanggungan negara dalam Undang-Undang APBN 2024 yang disahkan September lalu. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatarwata juga menanggapi bahwa program tersebut tidak perlu didaftarkan lagi. Menurut Isa, Lansia dan keluarga tidak mampu sudah masuk dalam simulasi daftar penerima program keluarga harapan atau PKH. Dalam arti lain, kaum Lansia otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Biar saja APBN 2024 kan sudah diketok ya, itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN. Upamanya anggaran perlinsos untuk 2024 itu kalau nggak salah Rp487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PPI untuk masyarakat tidak mampu, termasuk tadi Lansia. Itu masih semuanya ada. Terus dana abadi tadi juga sudah disampaikan, kita sudah punya dana abadi yang ada sekarang ini. Kami menyebutkannya dalam bentuk Undang-Undang APBN saja. Karena itu sudah merupakan dokumen yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah dan bahkan Undang-Undangnya sudah keluar. Undang-Undang nomor 19-2023. Di situ sudah cukup detail berbagai program di 2024.